Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Halo, mungkin bisa dibuka biar kita pada kenalan dulu mungkin ya. Kakak-kakak, ibu, bunda-bunda, bapak-bapak, boleh kita buka dulu camp-nya biar kita bisa kenalan. Yang lain mungkin nyusul aja ya. Nah, kan jadi enaknya ada Teh Noneng, Halo Teh Siti, Teh Ramai, Ramai. Oke, Kak Aji sudah dibuka. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Kita bilangnya apa ya, bunda-bunda kakak-kakak aja ya mungkin ya. Kakak-kakak, Jep Sipur semua, terima kasih sudah hadir di Zoom ini. Mungkin agendanya hari ini kita perkenalan dulu nih di Tunggu Zul ya. Kalau tadi kan pagi-pagi kita sudah nyampak ya, ada Bu Tika atau Tetika yang akan nanti sebulan penuh untuk kelas teman-teman Job Sipur. Nanti hari ini agendanya atau Zoom ini agendanya mau kenalin nih tim Zul ya. Jadi tim kami akan siap membantu kakak-kakak semua di grupnya Job Sipur ini gitu ya. Sama kita akan agendanya adalah membahas tentang Gispo, lalu nanti membahas tentang bagaimana kakak-kakak bisa langsung transaksi di webnya kita. Oke, mungkin pertama-tama kita kenalan dulu kali ya. Biar nanti hafal ya, jadi insya Allah kalau kita nanti ketemuan atau di grup kita bisa menyapa-nyapa gitu ya. Ini semua rata-rata dari seluruh Indonesia ya, ada dari Kalimantan ya, ada dari mana nih banyak banget, ada dari Jawa. Semua total peserta Job Sipur itu ada sekitar 70. Ini yang bisa gabung hanya 29, nggak apa-apa, mungkin next nanti kita bisa Zoom bareng lagi. Atau bisa ketemu di, apa namanya, di room ya. Oh iya, ada teh biru ini. Halo teh biru. Oke, kita kenalan dulu mungkin ya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, Assalamualaikum. Nama saya Amalia Pugacari. Kami dari tim Marketing and Consumer Insights Zoya. Ini juga ada Kang Aji. Mengapa Kang Aji diperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji. Saya juga dari Marketing and Consumer Insights. Nanti juga kita akan sharing-sharing, ngebahas untuk cara jualan di Job Sipur ini. Setelah dari materi yang Ibu Tika sampaikan. Nah, nanti mungkin di sini juga di grup ini juga ada Tezia. Kebetulan Tezia nggak bisa gabung mungkin sedang dalam perjalanan. Nama dia dari Tim Customer and Marketing Insights. Lalu ada Kang Willy dari Digital Marketing. Sama Teh Tika tentunya ya. Jadi, kita di grup ini ada Teh Tika yang akan mengkawal kakak-kakak semua selama satu bulan dengan corporate selling-nya. Lalu mungkin setelah satu bulan si kelas akan diisi sama tim kita dari Zoya. Itu nanti ada Kang Haji, ada Kang Willy untuk digital marketing-nya. Ada saya dan Mbak Tazia. Sama nanti mungkin ada beberapa tim kita dari Markom, lalu dari Visual untuk membantu kakak-kakak biar bisa lancar untuk jualannya. Jadi, sekilas juga mungkin kakak-kakak di sini juga belum tahu gimana sih sebenarnya jawab sifat itu. Nah, nanti sebenarnya kan yang akan seperti tujuan awal kita, yang akan kita bangun adalah komuniti. Komuniti supaya kita bisa berjualan atau menambah penghasilan dengan keilmuan. Dengan pemberian, dengan keilmuan gitu ya. Jadi, nanti kita selama satu bulan itu akan dikawal oleh Ibu Satika atau Tetika yang tadi sudah menyapa Tete-Tete. Atau yang waktu menginar, mungkin Tete-Tete sudah tahu ya. Itu akan dikawal sama Ibu Satika. Jadi, dia nanti kurikulumnya akan mengemukakan tentang corporate selling. Cover selling itu, ada yang tahu mungkin apa sih sebenarnya cover selling itu? Mungkin nanti akan lebih, jadi cover selling adalah penjualan yang tersamarkan gitu ya. Intinya sih seperti itu gitu ya. Jadi, penjualan yang nggak kelihatan jualan gitu ya. Jadi, ini kalau kita nanti mau jualan di WhatsApp atau di media sosial gitu. Kita berjualan tapi tidak hard selling atau tidak terlihat berjualan. Supaya kita bisa penetrasinya enak gitu. Mungkin nanti akan dibahas oleh Ibu Satika lebih dalam gitu ya. Biasanya seperti tadi Ibu Satika katakan bahwa kelasnya dia mungkin jam 8 malam biasanya. Untuk materi-materi pagi-pagi dia akan hanya menyapa teman-teman saja. Dan kalau memang kakak-kakak atau teman-teman ada kesulitan, silakan di grup saja. Nanti biar kita bantu juga gitu ya. Oke. Ya, nggak apa-apa kalau mau off-camp juga nggak masalah. Nah, itu ada yang mau ditanyakan untuk itu, mangga langsung aja disampaikan. Untuk masalah kurikulum dan segala macam. Nah, oh iya. Nanti kita akan ada dua media nih. Media satu adalah untuk WhatsApp group, itu untuk materi Ibu Satika. Dan untuk media komunikasinya kita. Lalu ada juga nanti Telegram. Telegram ini nanti kita akan masukkan apabila TTT akan berjualan Zoya atau Zoya Kosmetik atau mungkin nanti Safira, itu akan ada di Telegram untuk bahan-bahannya atau foto-foto atau katalog semuanya ada di Telegram. Kenapa di Telegram? Supaya nggak ketumpuk-tumpuk. Nah, TTT sudah punya Telegram. Kalau memang belum punya Telegram, mangga di-download ke Telegram-nya. Nanti kita akan kasih link Telegram yang ada gambar-gambar atau katalog atau asetnya Zoya. Jadi, kami menyediakan aset Zoya, Biokosmetik, dan Safira. Amangga, silakan dipilih yang mana yang memang kira-kira TTT mau naikkan untuk penjualan. Jadi, kami sediakan aset semua foto dan materi untuk kempen semuanya ada di Telegram. Kenapa di Telegram? Kami takutnya kalau misalnya di WhatsApp itu nanti ketumpuk-tumpuk dengan chat segala makin. Jadi, kita nggak harus, kalau istilah bahasa Sundaman, ya, rekel ya. Kalau maksudnya nggak harus loncat ke atas lagi untuk cari-cari aset untuk kita campaign atau untuk kita naikkan di WhatsApp group atau di media sosial, seperti itu. Oke, boleh ada yang mau ditanyakan, Mangga? Langsung aja, Teh. Bebas aja ini, Mak. Kita diskusi aja, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti kita lanjut ke aturan main atau bagian diskon untuk Zoya. Mangga, mau di chat Mangga, mau langsung bicara juga Mangga. Silakan, feel free aja. Mulai kapan di share katalognya? Insya Allah nanti sore kita sudah ada katalognya ya, Teh. Pengirimannya, apakah semua spedisi? Nah, Teh kan kemarin sudah lihat di... Oh, Angwini sudah join ya. Yang apa namanya? Kemarin itu, Teh udah lihat di joya.co.id itu pengirimannya semuanya sama. Karena kita akan berjualan via... Atau misalnya pertansaksi via joya.co.id. Oke. Siap. Ini ada dari Teh Nisa katanya. Mulai kapan di share katalognya? Share-nya di telegram atau grup sama captionnya biar menarik. Siap, nanti kita akan akan sediakan aset untuk produknya dan kita juga akan sediakan aset untuk campaign seperti quote dan lain-lain. Kalau captionnya mungkin nanti teman-teman atau kakak-kakak akan belajar langsung dari Bu Satika biar enak. Jadi nanti kakak-kakak siapa tahu nanti itu akan berjualan yang lain atau misalnya produk sendiri itu sudah ekspert untuk bikin caption. Jangan khawatir nanti Bu Satika akan share semua cara untuk bikin caption. Kita mau ngebahas... Kang Wili mau ngebahas itu dulu apa mau diskon dulu nih, Kang Wili? Atau teman-teman mau diskon dulu apa mau langsung berjualan di jaya.co.id? Kalau enggak langsung deh, A Wili kenalan dulu. Kita udah kenalan A Wili. Ini kan karena Wili baru masuk, takutnya ada pertanyaan yang mungkin belum kejawab. Kan kalau Wili enggak bisa baca chatnya ya, nanti kasih tahu aja. Siap, siap, siap. Oke, nanti aku bacain ya. Ya, A Wili tadi udah perkenalan dulu nih, ini kali pertamanya kita zoom-in sama teman-teman job shipper sama kakak-kakak dan muda-muda job shipper. Tadi udah keperkenalan, ada Kang Aji di sini, ada aku, Tezia enggak bisa join karena lagi jalan. Kita baru kenalan aja, tadi aku baru jelasin bahwa nanti media kita tuh ada dua, yaitu WhatsApp group untuk kelas yang nanti satu bulan akan di-coaching atau di-kawal sama atau di-bimbing sama Teh Tika. Lalu nanti bulan depannya mungkin sudah, apa namanya, kalau kita bisa bilang naik kelas mungkin ya, Wil, nanti kita langsung ke timnya dari Zoya. Ada Kang Wili, ada Dapung Aji, ada saya, ada Tezia, dan nanti ada teman-teman yang lain. Itu dia, lalu saya jelaskan juga bahwa nanti kita akan ada, apa namanya, di telegram untuk share masalah produk, produk dan aset untuk kempen, seperti itu Kang Wili. Ini baru di-share ini aja, untuk diskon belum? Sekarang mungkin ke Kang Wili dulu untuk perkenalan dan untuk cara bagaimana kita berjualan di Zoya.co.id atau jualan untuk Zoya-nya. Boleh-boleh. Itu Kang Wili. Oke, makasih Mbak Mi. Kalau ini suaranya jelas enggak? Takutnya putus-putus. Yes. Jelas ya. Ini sinyalnya di sini agak kurang bagus, Jadi, aku videonya izin di Ovin ya, biar suaranya jelas. Takutnya bandwidth-nya keambil. Oke, oke, Wili. Nah, yang pertama nanti aku sekalian share screen juga, izin share screen. Jadi, yang pertama tuh, aku mau kasih tahu dulu nih, cara bagaimana kalian berbelanja kalau misalkan, kan jadi gini, kalau kita balik lagi ke filosofi Zoxiper-nya sendiri, Zoxiper itu kan sebetulnya adalah komunitas di mana kita akan sharing ilmu tentang marketing dan bagaimana cara berjualan online. Nah, untuk produknya apa? Produknya sendiri, itu tuh bebas kalau kalian udah punya produk ya. Serap aja ilmu yang kita sharingkan untuk diterapkan ke produk kalian sendiri. Tapi kalau memang kalian mau, gak punya produk atau mau menjualkan produk Zoya, itu juga bisa. Nah, kita pakai skenario kalau kalian mau jual produk Zoya dulu ya. Jadi, nah, email yang sudah terdaftar, email yang udah mendaftar di kelas batch satu ini, sudah kita daftarkan juga ke dalam website-nya Zoya nih, website-nya Zoya. Jadi, kalian ketika berbelanja, nanti sudah otomatis bisa mendapatkan diskon tambahan dari, bisa mendapatkan diskon tambahan dari si Zoxiper ini. Jadi, cara berbelanjanya, misalkan nih kita mau belanja, katakanlah misalkan ada teman kita namanya Aji, misalkan Aji, berbelanja, kan flow-nya itu adalah di awal-awal teman-teman itu akan diajarkan bagaimana berjualan melalui status WhatsApp, melalui WhatsApp dulu nih, WhatsApp. Kemudian nanti kita akan ajarkan berjualan melalui sosial media, baru nanti terakhir kita akan ajarkan kalian bagaimana bisa berjualan melalui website yang tersambung ke website kita. Jadi, kayak barang-barangnya itu nanti otomatis pindah sendiri. Nah, yang pertama, kalau misalkan skenario pertama itu yang kita jualan melalui WhatsApp, gitu. Jadi, kalau misalkan Aji membeli ini, kerudung segi 4 ini nih. Kerudung segi 4 kan kalian akan taruh misalkan statusnya di WhatsApp atau enggak di profil picture kalian. Nah, kalau ada yang beli, misalkan ini namanya Venya, nah ketika beli, ini kan di sini harganya itu 118 ribu. 118 ribu ya teman-teman, tinggal beli aja. Ini kan ada pilihan warnanya nih, mau warna apa. Anggap aja kita mau beli warnanya light gray. Nah, light gray kalian teman-teman mau beli, oh, light gray. Kemudian ketika sudah, masuk ke check out-nya. Nah, nanti si harganya itu kan 118 nih, 118. Nah, kalian tetap order aja. Nah, cuman yang menarik, kalian centang si kirim sebagai dropship. Nah, kalau misalkan ini tidak dicentang, maka alamat pengirim itu kan alamat pengirimnya Zoya. Karena ini adalah dropship, kalian dropshipper itu ininya dicentang, kalian masukin nama kalian. Misalkan nama saya Willy, nomor handphonenya kita masukin aja. Jadi nanti di pengirimnya itu enggak akan terkirim sebagai Zoya yang ngirim, tapi dari toko kalian. Nah, terus kalian pakai vouchernya nih, pakai voucher. Vouchernya itu adalah dropshipper, tapi ini belum, sore ini mau kita setting dropshipper. Nanti kalau misalkan vouchernya diaplikasikan, nanti akan ada tambahan lagi nih, 10-15%. Jadi margin kalian di situ nanti. Nah, sebenarnya salah satu benefit lain ketika kalian... Awil, putus-putus nih Awil. Oh, sorry. Tadi sampai mana ya? Masih putus-putus enggak? Halo? Kakak-kakak terlihat, terdengar jelas enggak? Jelas kok. Oh, jelas. Biasanya jelas. Aman-aman, Awil ya aman. Nanti kalau ternyata putus-putus, kabarin ya. Jadi kita bisa pulangin lagi. Jadi kalian masukin kode vouchernya, dropshipper, nanti kalian akan dapat tambahan nih, 15.000. Nah, itu yang kalian bayarkan ke kita. Jadi kan Aji, Aji itu udah transfer dulu nih ke rekening Willy. Nah, Willy transfer ke rekeningnya Zoya. Nanti Zoya akan langsung kirim ke rekeningnya, eh ke barangnya itu akan langsung dikirim ke Aji. Nah, yang menarik adalah sebenarnya yang kalian dapat itu enggak cuma diskon 10%, tapi kita juga ngasih poin sebesar 5%. Jadi kalau misalkan nih, kita belanja produknya Rp100.000. Berarti kan karena kalian pakai dropship, itu kan kalian dapat diskon 10%, jadi yang kalian bayar itu Rp90.000. Nah, nanti kita pakai notepad aja ya, biar simulasinya enak. Ini skema tambahan lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, harga bajunya itu Rp100.000. Nah, kan ada diskon job shipper tuh. Kalau diskon job shipper itu kan 10% misalkan. Atau enggak 15%. Ya. Ya, kenapa Mbak May? Halo Mbak May? Oh iya, maaf ini belum, sorry aku potong sedikit. Kedengeran enggak? Kedengeran, kenapa? Baru saya jelas enggak? Ini belum awilih, mungkin sekalian aja teman-teman. Jadi ini kita langsung announce aja bahwa untuk drop shipper atau job shipper itu atau misalnya harga di web itu belum diskon, itu 15%. Itu dari harga normalnya. Nah, tapi kalau di web itu sudah diskon di atas 20%, itu harganya adalah 10% net. Atau 10% dari harga setelah diskon gitu ya Awil ya. Nah, ini mungkin Awil ya akan simulasikan untuk harga yang tidak diskon ya Awil ya. Misalnya ada bajunya Rp100.000 itu tidak diskon, berarti teman-teman punya loan 15% dari kita. Gitu ya Awil. Nah, berarti kan harga yang dibayar, harga yang dibayar itu kan Rp85.000. Nah, sedangkan yang customer bayar, customer bayar itu Rp100.000. Jadi, teman-teman dari drop shipper itu kan dapat tambahan Rp15.000 tuh margin kalian. Nah, cuman kalau kalian belanja di website, ini sih kita tidak membedakan antara drop shipper ataupun pelanggan lain. Itu tuh kita akan kasih tambahan 5% dalam bentuk poin. Dalam bentuk poin 5% ini. Jadi, teman-teman akan dapat 5% dari 5% dikali Rp85.000. Akan dapat tambahan Rp4.250 dalam bentuk poin. Nah, poin ini tuh bisa jadi potongan kalian nanti ketika kalian mau belanja lagi nih. Jadi, untuk order selanjutnya, anggap aja misalkan ada yang Rp100.000 gini lagi nih. Jadi, yang kalian bayar itu nggak Rp85.000. Tapi, jadi Rp80.000 sekian. Rp80.000. Rp80.000. Dikirangi Rp40.000. Jadi, yang kalian bayar itu Rp80.000. Rp750.000 untuk order kedua. Gitu. Jadi, ini sih kalian dapat double benefit di situ. Jadi, itu sih cara belanjanya. Jadi, pastiin alamatnya itu alamatnya. Ada yang mau disimulasikan untuk diskon awil. Diskon? Gimana, gimana? Nah, simulasi untuk yang diskon awil. Karena tadi harga normal, Bani Awil. Jadi, harganya harga, apa namanya, harga bajunya Rp100.000. Berarti kita dapat marginnya atau dapat diskon tambahan itu adalah 15%. Nah, gimana kalau sudah di webnya atau itu sudah diskon sekitar 30% kayak tadi? Itu Awil. Oke. Kita simulasi di sini ya biar gampang. Jadi, kalau misalnya harga bajunya itu, misalnya harga bajunya Rp100.000. Kita simulasiin aja ya. Harga bajunya Rp100.000. Harga bajunya Rp100.000. Kemudian, katakanlah tadi diskon kita lagi ngasih. Si diskon 30% nih. Diskon jahinya itu kan 30%. Maka, bayar ke job shipper. Ini biar gampang, ZP aja ya. ZP itu, sorry, ZP itu. Itu adalah, berarti kan dikali, sorry, sorry. Nah, yang customer bayar ke kalian itu kan Rp75.000. Ini di luar ongkir ya? Iya. Jadi, teman-teman, nanti tuh kalau misalkan alamatnya udah dikirim, nanti tuh di sini kan ada harga ongkirnya tuh, sorry, pilih pengiriman. Nanti tuh ketahuan pengirimannya misal mau pakai si cepat JNE, gitu. Nah, nanti ketahuan nih ongkirnya berapa. Jadi, kalian tinggal tambah harga di bawah, ditambah harga ongkir. Tapi kan ini karena alamatnya ngasal, saya juga nggak tahu ini alamatnya di mana, makanya mahal banget. Kalau di Bandung sih harganya ini harga sama kalau ini. Jadi, teman-teman, jangan lupa nanti masukin harga ongkir ya. Nah, customer bayar ke job shipper kan Rp70.000. Nah, berapa sih yang job shipper bayar ke kita? Ini kalau order pertama. Order pertama tuh kalian yang nggak punya poin ya. Order pertama itu berarti, kalian kan dapat diskonnya cuma 10% nih. 10% net ya? Atau yang setelah diskon? Ya, 10%. Berarti yang ZS bayar ke Zoya, itu sekitar Rp70.000 dikali 1 kurang. Nah, Rp63.000. Jadi, marginnya Rp7.000. Margin kalian itu Rp7.000. Ditambah kan poin nih. Poin apa ya? Poin belanja itu kan 5%. Berarti kalian akan dapat ini dikali 5%. Jadi, sebenarnya kalian dapat cash Rp7.000. Rp7.000 itu dalam bentuk potongan harga sama cashback Rp3.000 yang bisa kalian pakai untuk pembelanjaan selanjutnya. Jadi, sebetulnya ini udah gede. Maksudnya, kalau kalian belanjanya non-diskon itu kan 15% tuh. Jadi, hampir 20%. Kalau misalkan 10% ya dapat tambahan lagi ini 5% dari sini. Ini kita coba simulasiin kalau ternyata, ini kan diskon nih. Diskon untuk yang produk 15%. Produk diskon. Sekarang gimana kalau produk enggak diskon? Itu kan berarti ininya 0 tuh. Jadi, kalian dapat margin kalian 10.000 ditambah poin belanjanya Rp4.500 nanti. Relat-relat. Sorry, sorry, sorry. Ininya 15%. Jadi, poin kalian Rp15.000 ditambah poin belanja Rp4.290.000. Ini sih kalau dilihat dari hitung-hitungannya. Jadi, yang kalian bebankan ke customer itu adalah kalau untuk yang ini, customer itu tinggal bayar Rp70.000 plus ongkir. Ongkirnya kan nanti macam-macam. Terserah si customer-nya ada di mana. Ini siapa membunuh-bunuh lain? Oke. Oh, dasar. Sudah, tidak ada hitungan sekarang. Oke, sampai sini. Ya, udah sih. Itu aja sih kalau dari Willy cara belanjanya. Jadi, kalian langsung belanja ke Zoya seperti biasa. Tapi, jangan lupa ketika kalian belanja, pakai kode job shipper supaya kalian langsung dapat tambahan poinnya. Ya, gitu ya. Nanti mungkin akan dapat akses langsung atau link langsung ke joya.co.id-nya ya, Willy ya gitu ya. Ya, hari ini kan kita masukin database-nya tuh untuk langsung. Jadi, database-nya udah masuk tapi belum kita sambungin ke diskon-nya nih. Jadi, kita bikinin dulu nanti. Awili? Ya. Berarti, kalau ada yang lupa nih, misalnya aku nih Awili udah dapet. Eh, lupa nggak dimasukin voucher job shipper-nya. Gimana nih Awil? Nah, itu kan... Bisa dibatalin atau gimana Awil? Bisa. Kalian tinggal kontak aja ke admin-nya. Ini, misalkan tadi saya udah belanja tapi lupa masukin kodenya. Nanti kodenya kita... Transaksinya kita batalin. Transaksinya kembali gitu ya, Awil ya? Transaksinya kembali lagi aja. Betul. Jadi, saya ulangi lagi mungkin ya. Nah, diskonnya untuk yang Zoya itu adalah 15% untuk harga normal atau... Harga normal disebutkan ini tuh diskon di bawah 20% ya, Awil ya? Gitu ya, Awil ya? Jadi, ketika nanti teman-teman lihat di web-nya itu 20% diskon itu berarti masuknya harga normal atau teman-teman masih bisa nama 15%. Tapi kalau setelah diskon lebih dari 20% itu disebutnya harga diskon. Jadi, teman-teman hanya bisa dapat 10% net. Ya, betul. Misalnya di web itu sudah produk V-nya itu tadi kan 30% berarti teman-teman sudah dapat harga apa namanya harga net 10% gitu ya. Gitu ya, Awil. Oke. Apa ada lagi, Mbak? Ya. Nah, jadi maksudnya gini. Nanti misalnya ini harga kita misalnya 400 ribu gitu ya, Awil ya. Ini harga normal. Nah, kan teman-teman punya low-end atau kapasitas diskon lagi 15%. Nah, ini malah nggak terserah teman-teman gitu maksudnya. Mau nanti ke customer yang oke di saya karena di web itu tidak ada diskon tapi di saya ada diskon 5% misalnya gitu kan. Teman-teman masih punya 10% untuk dari 400 berarti kan masih punya 40 ribuan gitu ya margin-nya gitu. Atau misalnya saya mau kasih 10%-nya 5% cuma sepatunya saya saya cuma datang 20 ribuan gitu. Mungkin itu bisa makanya di atas. Makanya kenapa kalau misalnya yang apa namanya yang tidak ada diskon kita kasih lebih besar atau 15% supaya teman-teman bisa atur nih customernya tambah 5% misalnya atau tambahan berapa untuk diskonnya lebih dari web misalnya begitu. Nah, tapi kalau sudah diskon di web 50% jadi teman-teman nggak usah lagi nambah diskon ini diskonnya segini gitu. Kalau sudah diskon 50% bisa diskon 30% gitu ya. Atau terserah aja kalau memang mau ditambahin lagi 5%-nya emang nggak. Teman-teman punya 5% dari net itu terserah aja emang nggak. Itu gimana nanti strateginya teman-teman gitu ya. Itu ya, Willy. Ya, betul. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? kalau yang belinya member Zoya JTS masih dapat diskon nggak katanya gitu Awil. Tadi ya, udah Awil bilang kalau member itu sebenarnya daftar itu dapat poin ya Awil ya. Jadi nggak ada lagi tambahan member Zoya. Di toko pun sekarang untuk member Zoya itu tetap dapat poin itu 5%. Gitu ya. Apakah potongan persen itu tertera di katalog setiap produk? Nggak. Jadi nanti produknya itu apa namanya nggak akan tertera. Produk itu harga apa namanya produk itu dengan harga normal. Jadinya gitu ya. Kalau si baju itu harganya 200 ribu itu akan ada harganya 200 ribu. nanti selebihnya nanti di diskon sebenarnya di web itu sudah 30%. Nanti itu permainan captionnya aja di teman-teman gitu. Jadi kita nyediain paset yang memang itu tidak ada diskonnya. Jadi nanti di captionnya misalnya ayo sekarang misalnya ditunggu cuma hari ini diskon 50%. Kayak gitu-gitulah untuk nanti permainan untuk dijualannya kita gitu ya. jadi rata-rata diskonnya 10 atau 15 persen iya betul rata-rata segitu. Sebenarnya nggak segitu sih itu untuk 10 sampai 15 persen itu untuk kitanya ya untuk job shippernya. Sementara untuk customer-nya itu kita mengikuti apa namanya nanti ada program misalnya memang ada 50 persen nih untuk job shipper atau untuk khusus di web misalnya. Nah itu nanti jadi customer-nya atau customer-nya kita itu ikutin diskon yang ada di web gitu ya Nanti juga kita lagi mau coba ngajuin di diskon yang memang khusus job shipper jadi kayak tiap bulan akan ada satu diskon spesial yang gede banget itu yang kita dorong bareng-bareng tapi diskon ini itu memang eksklusif hanya job shipper aja yang bisa dapat jadi misalkan yang ratanya 25 mungkin kita bisa tambahin jadi 30 tapi memang itu cuma satu barang dan dengan kuantiti yang terbatas jadi misalnya di web itu hanya 20% misalnya gitu ya Wil ya atau misalnya di toko hanya 20% tapi di kita bisa 30% misalnya gitu gitu ya Wil ya nanti setiap bulannya kita akan ada program untuk konser job shipper gitu oke maaf Amalia mau nanya dong bagaimana kalau ingin mengubah alamat pengirim karena mungkin alamat saya terlalu mahal mau mengubah alamat pengirimnya ini gimana maksudnya nama Siti Kasiti Zulaiha dari Bisa bisa itu alamat bisa diganti kok nanti tinggal di back aja kalau misalkan wah ini kemahalan nih mau diganti alamatnya bisa oke karena kalau mengubah alamat pengirim otomatis mengubah nomor handphone Kak katanya betul gak sih Awili enggak 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 itu bisa di back ya diganti alamatnya gitu ya itu T Siti gimana ada yang mau ditanyain lagi ada yang mau ditanyain lagi jadi jadi kalau kalian udah eh udah 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 jadi kalau misalkan saya Willy ketika saya masuk ke Zoya kan saya akan tercatat sebagai Willy jadi ininya akan kecatat alamat Willy nomor handphone alamat nah tapi kalau kalian pesenin buat sop sifar kalian tinggal ganti alamat aja nanti ganti alamat tambah pengirim baru mulai dari nama nomor handphone segala macam kalian bisa masukin disini gitu misalkan namanya Mbak May nomor handphone nomor handphone kita asal aja dulu ya ininya kita coba di Bandung aja ya Kota Bandung Kota Somil Kota Bandung Coblong aja misalkan ini jalan rumah sakit ini alamat email sih opsional kalau mau diisi boleh gak apa-apa begitu disimpan ini kan ini ada alamat baru nih kalian isinya disini kirim ke alamat ini nanti ketika kalian kirim ke alamat ini kemudian pilih pengiriman si ongkirnya juga jadi berubah nih kayak JNA 8000 terus kalau mau yang lain juga ada ada si cepat ada base gitu misalkan kan kalian bisa ngebandingin JNA sama si cepat mana nih yang murah jadi kalau ternyata sama aja yaudah misalkan kita mau pake JNA yaudah berarti lanjutnya sih tinggal pilih pembayaran aja kalian mau bayar pake apa gitu kayak tadi kan berapa yang harus dibayar sama alamatnya 8000 kemudian yaudah tinggal masukin aja nih kalian mau bayar via mandiri BNI, BRI, permata permata syariah tadi kan sempat ada yang nanya tuh ini kalau yang syariah ada gak bisa pake permata syariah kemudian untuk e-payment itu ada OVO kartu kredit sama kartu kredit sama kalau kalian mau bayar di Alva nah sebetulnya untuk transfer bank disini harusnya tuh ada BCA tapi karena BCA lagi maintenance jadi sementara dihilangkan tapi nanti sih ada lagi karena kalau kita lihat sebulan yang lalu sebenarnya kita bisa kok bayar pake BCA gitu nah sekarang karena kalau ini kan kartu debit atau kredit jadi kalau kalian mau isi kan kalau BCA tuh dia ada nomornya tuh nomor nama nomor kartu itu kalian bisa isi juga sih sebetulnya kalau mau BCA disini sip ada yang ditanyain lagi oke kemarin ada pembayaran Shopee Pay kak katanya pake Shopee Pay itu sempet ada tapi tadi sempet hilang jadi nanti kita coba tanya lagi juga ke pihak website-nya oke sebenarnya ya ayo lanjut lagi ya apakah promo di web sama dengan promo start offline katanya misalnya juster promo all item 50% untuk jelciper juga sama ikutan enggak katanya begitu wawili ada ya ini satu pertanyaan lagi ya jadi untuk promo offline dan online itu agak berbeda gitu jadi barangnya sih agak beda juga produknya karena produk online dia punya punya special collection online juga gitu tapi nanti diusahakan kalau memang offline kita ada produk sama di offline itu nanti ada disko 50% nanti kita sama kita akan samakan betul-betul gitu ya ya betul set kalau gitu aku izin pamit dulu ya oke oke awalnya lagi meeting lagi oke nanti kita lanjut lagi ada yang mau ditanyain lagi teman-teman Mangga langsung aja kalau enggak di chat langsung aja kalau ada yang mau ditanyakan Mangga oh udah 40 nih wah ada dari Bangkalan ada Siti dari Bangkalan lalu ada Anet Tenoneng Terada Wewin dari Ska Wewin Indonesia Ibu Depi halo lagi nih ada yang mau ditanyain lagi enggak Kak kalau pembeliannya hanya melalui website betul jadi job seeper itu job seeper itu hanya melalui website gitu ya jadi apa namanya kenapa melalui website biar nanti apa namanya teman-teman itu bisa langsung transaksi langsung di website jadi kayak toko jadi ketika ada yang beli langsung aja ditransaksiin sendiri gitu jadi gak ribet gitu maksudnya jadi transaksiin udah yang beli ini langsung transaksiin nanti sebelum nanti teman-teman itu punya toko nih karena nanti setelah satu bulan ini nanti kita akan bikinkan toko online teman-teman di website gitu ya Kang Aji betul gak Kang Aji gitu jadi setelah satu bulan ini nanti teman-teman akan dibukakan toko online-nya sama kita nih gitu jadi bebas tuh toko online-nya teman-teman mau diisi barang apa aja bebas mau misalnya dari Zoya mau teman-teman punya produk sendiri mau gak itu tokonya teman-teman jadi nanti teman-teman juga diajarin untuk punya toko di web gitu ya gitu jadi nanti transaksi di web sendiri gitu jadi nanti berkembang nih dari mulai kita jualan di whatsapp dulu lalu di media sosial baru nanti kita punya web dan kita bisa berjalan di marketplace seperti itu gitu ya oke kalau kita udah jadi reseller sabita udah otomatis gak kita jadi reseller joya enggak ya kalau di sabita gak otomatis jadi reseller joya tapi kita harus ikutan di job sipar gitu ada lagi oke oke sebentar berarti customer itu bisa bayar langsung ke BDS ya atau seperti biasanya enggak jadi customer itu bayarnya langsung ke rekening kita ya ke rekening ibu-ibu ke rekening kakak-kakak semua nah kakak-kakak langsung transferin ke job shipper-nya gitu atau ke joyanya gitu jadi kan nanti jadi kita itu enggak ada kalau misalnya bukan sistem cashback tapi sistemnya adalah potongan jadi ketika customer-nya transfer itu transfer ke rekening pribadi kakak-kakak baru nanti kakak-kakak belikan dengan potongan yang spesial oke 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 tesari mangga lagi ngasuh ya oke gak uji-wi ya gak apa-apa ya T.A. Nisa siap untuk pengirimannya apakah semua ada expedisi itu yang tadi ya expedisinya sudah dibukakan sama Willy kalau memang mau lihat boleh ke zoya.co.id itu expedisinya semua ada di situ cepat dan J&A ya ini dari Mas Wajar kak fasilitas yang kita dapat sebagai job shipper apa aja nih kak katanya dia bilang gitu Mas Wajar ya itu dia Mas Wajar kan di job shipper itu kan kita buang komunitas nih ya yang akan kita kasih ke teman-teman atau kasih ke job shipper itu adalah coaching atau apa namanya sharing keilmuan untuk marketingnya gitu ya yang Fajar satu itu yang kedua adalah komunitas yang memang kita bisa saling silaturah nih atau bisa sharing segala macam untuk menguatkan atau menguatkan niat bahwa kita mau EVR untuk berjualan seperti itu yang ketiganya nanti kita kasih untuk foto-foto di katalog dan foto-foto atau aset-aset untuk jualannya yang keempatnya itu adalah diskon khusus untuk drop shipper atau job shipper ini gitu ya kak untuk foto-katalog di web apakah lengkap dan sama dengan telegram kak nah ini dia kalau untuk di web itu kan memang itu bisa di download ya kakak-kakak di webnya tapi fotonya hanya backgroundnya putih doang gitu kayak seperti dilihatin itu kalau kakak-kakak mau ngambil download di web nah enggak tapi nanti yang di telegram itu tidak seperti itu tapi foto-foto yang memang apa namanya foto-foto bagus yang bisa di share ke apa namanya ke media sosial ke whatsapp dan lain-lain gitu ya kalau di katalog itu memang bisa di download tapi memang fotonya asetnya memang aset katalog yang memang itu di belakang cuman eh sorry aset web aja atau yang memang itu cuman backgroundnya putih doang seperti itu gitu oke ada lagi yang mau ditanyakan gak apa-apa nih feel free aja nih kak oke ada yang mau ditanyain lagi mungkin teman-teman bunya-bunya kakak-kakak kelas marketingnya kapan dimulai kak nanti malam sudah dimulai sama busapika ya untuk materinya gitu oke nah kak untuk bulan ini mungkin kita materi dasar dulu untuk utas kelas lanjutan oke ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita jadi karena kasihan nih udah satu jam mungkin apa namanya kakak-kakak juga punya kegiatan lain sambil ngasuh sambil mungkin sambil masak oh iya satu lagi nih kakak-kakak yang mau jadi sebenarnya nanti tanggal 10 Februari ini kita punya kita ada gathering nih gathering untuk agen dan dropshipper atau reseller kalau misalnya kakak-kakak bisa memungkinkan untuk datang mangga kita itu ada di hotel sebentar jadi dulu hotelnya apa ya di hotel Malaka tanggal 10 10 Februari 2022 itu jam 10 sampai selesai ini kalau nanti kita akan kirim di grup dan linknya yang memang mau bisa ikutan atau bisa gabung untuk silaturami langsung atau itu mangga datang nanti registrasi aja di grup kapan maksudnya siapa aja yang bisa ini free ya jadi nanti di hotel itu kita silaturami ngobrol-ngobrol sharing sharing nanti mungkin juga ada Pak Dini CEO kita lalu ada apa namanya Bu Sartika juga Tetika juga nanti kita gabung lalu nanti ada teman-teman agen jadi teman-teman juga sebenarnya kalau memang untuk jadi apa namanya reseller apa namanya kalau memang memungkinkan mungkin bisa jadi agen juga dengan diskon yang lebih besar kalau agen itu harus ada minimum pembelian atau dia harus nyetok barang seperti itu kalau dropshipper kan enggak harus nyetok barang seperti itu enggak ada enggak ada HTM ini free gathering di hotelnya free kak ya free gitu jadi ini silaturami aja yuk ketemuan gitu maksudnya biar saling menguatkan biar saling sharing biar saling silaturami gitu gitu ya kalau memang lagi di Bandung atau memang kakak-kakak mau main ke Bandung yuk ketemuan nanti tanggal 10 Februari jam 10 pagi di Hotel Malaka tapi registrasi dulu ya iya jauh Karada di Bandung Karada tuh dimana ya oh di Bogor iya main ke Bandung aja Karada gimana Bogor Bandung deket lah gitu ya sambil jalan-jalan enggak apa-apa tapi kalau memang untuk Februari ini enggak bisa ikut enggak masalah nanti insya Allah kita bikinin lagi nih gitu ya kalau memungkinkan nanti di Bogor nih ketemuan ini enggak apa-apa atau di Bekasi mungkin enggak apa-apa oh di Bekasi kita rencananya ada tenang-tenang tenang Ibu EHA tenang di Bekasi kita insya Allah ada doain aja lancar ya doain aja semuanya lancar keadaan jadi apa namanya kondisi baik-baik saja gitu ya mbak kak bawa anak kecil boleh emang enggak anak kecil juga enggak boleh nanti registrasi dulu ya kak gitu Anissa ayo ikutan bener ya nanti registrasi ya oke ada yang mau ditanyakan lagi ya nanti mas wajar nanti kita share di grup ya gitu oke segitu dulu mungkin ya nanti kalau memang ada pertanyaan Mangga di grup jangan sungkan-sungkan kalau mau Jafri Mangga nanti ke saya ke Kang Aji ke Tezia ternyata Tezia ada loh Tezia mau nyapa dulu biar biar enak nih Tezia halo Tezia bisa buka camp enggak ya oke deh kalau gitu oke mungkin bener-bener kalau belum belum ada yang ditanyakan atau memang nanti ditanyakan Mangga di grup aja untuk hari ini jumlah sekian dulu mungkin nanti kita insya Allah kita zoom-zoom lagi nanti mungkin disampaikan saja enaknya kalau jum jam berapa misalnya malam kak atau pagi-pagi yang memang tidak mengganggu registrasi bunda-bunda nih gitu sebagian besar misalnya enaknya pagi-pagi Mangga kita jumpa pagi-pagi atau misalnya memang di hari minggu atau misalnya di hari libur Mangga nanti kita ikutan aja kalau kita sih gitu ya mungkin bismillahirrahmanirrahim teman-teman bunda-bunda mudah-mudahan apa namanya apa yang kita jalankan hari ini di jahatkan hari ini dapat dilancarkan dapat berkah dan tujuan kita tercapai amin itu dulu mungkin ya saya sampaikan Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati